Kritik sepedas apapun, sebagian harus dijadikan untuk kontrol sosial saja. Seperti, harga pembangunannya terlalu mahal, uang pinjaman dari China itu memberatkan, hingga isu tenaga kerja asing. Akhirnya admin mencoba menelusuri peresmian kereta api cepat itu sebagai berikut. Tolong Pak Nanang, tanya Wakasek yang mau ikut naik kereta api cepat Jakarta-Bandung, berapa tiketnya? Kita coba hari minggu ini. Sementara itu, banyak sekali orang-orang yang panik dengan pembangunan kereta api cepat ini. Karena rakyat Indonesia katanya banyak yang sedang kelaparan, seperti contoh di gambar ini. Kenapa panik ya? Karena meminjam dari negeri China, katanya Hou. Ada apa dengan China? Begitu kira-kira, yaitu peristiwa di Wigyu dan banyak contoh-contoh lain negara-negara yang dijajah China. Asal mulanya bebas melakukan ibadah sekarang susah, katanya. Apa iya? Jangan lupa saya dululah, kalau sebelum ada buktinya. Kan banyak negara-negara yang pinjam ke negeri China, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak dijajah China tuh, katanya. Selagi pinjaman luar negeri itu, tidak mengubah undang-undang dasar negara yang diberlakukan saat ini. Kenapa takut? Kan undang-undangnya jelas, begitu. Baiklah, kita lanjutkan persiapan uji coba kereta api yang hasil kerjasama dengan negara China tersebut. Mutang katanya. Tentang urusan hutang negara. Sejak Indonesia mengadakan perjanjian meja bundar negara kita sedang dirongrong di jerat hutang ke penjajah. Beda dengan dahulu kalang. Saat ini, kita ngutang untuk membangun bukan? Membuat hutang untuk pembangunan itu adalah sebuah upaya pemerintah yang sedang berkuasa. Semua pemerintahan yang berkuasa pasti ingin punya suatu kebanggal. Tentu untuk kejayaan bangsa. Kembali kepada uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ternyata digratiskan dalam rentangan waktu 90 hari untuk rakyat umum. Tapi tidak minggu ini. Diwacanakan mulai dibuka 1 Oktober tahun 2023. Jakarta. CNN Indonesia Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Kemenhub Muhammad Rizal Wasal mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Insya Allah. Ujarnya kepada Tendonesia.com. Senin 4.9. Curu bicara Kemenhub Adhita Irawati menambahkan jika pengujian berjalan lancar dan sesuai target. Pada awal Oktober proyek tersebut bisa diresmikan dan beroperasi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi memastikan uji coba KCJB terus dilakukan hingga siap beroperasi pada Oktober tahun 2023. Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada bulan Oktober tahun 2023. Ujar Budi usai mengikuti uji coba KCJB pada Sabtu 2.9, dikutip dari keterangan resmi. Selain mencoba kereta cepat, Budi juga mencoba kereta pengumpan FIDER yang menghubungkan stasiun pada larang dengan stasiun Bandung. Ia memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses. Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta FIDER. Secara keseluruhan akan ada pembangunan skybridge di stasiun pada larang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan flyover Ciroyom dan Pusdikpong. Semuanya ditargetkan selesai pada 2023 ini. Demikian admin channel Waglu, Gubuk Apung, dan Ale TV berupaya mencari informasi terbaru untuk dunia pendidikan. Agar siswa dan bangsa selalu merespon sesuatu terdepan dan bukan katanya. Lalu bagaimana dengan kepanikan warga Indonesia yang Konon katanya banyak sekali orang-orang masyarakat yang terpinggirkan itu sedang kelaparan. Orang-orang pendatang dari China itu datang di Indonesia dengan gaji yang sangat besar, dengan lalu rasa bisa membeli apartemen, bisa membeli lahan, dan masih banyak lagi. Ada kemungkinan lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang miskin-miskin ini nanti berlarian ke mereka, ini yang ditakutkan. Di setiap negara, orang miskin dan terpinggirkan itu selalu ada. Bahkan di Amerika saat ini, mereka itu sering dikenal sebagai manusia zombie, karena korban obat-obatan terlarang. Jadi yang kelaparan dan berebut makanan seperti ini bukan hanya ada di Indonesia. Pembangunan tereta api cepat itu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan masyarakat diharapkan kelak. Semuanya bisa diatur dengan serba cepat. Terima kasih telah menonton!